Ini yang berarti kalau terangakan masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama, kesalahan-kesalahan yang justru menjadi tragis bagi agama. Ini itu zaman Rasulullah disebut kaum khawarid. Tiang-tiang khawarid itu sholat, sholat. Segini-gini harus beras Al-Qur'an, sholat. Berasal Al-Qur'an, sholat, berasal Al-Qur'an, sholat. Sebenarnya orang tahu yang salah. Dari orang dina, orang maling, orang maling, orang koruptor, tidak ada sholat, sholat ibadah wajib, sholat ibadah. Tapi dari kanji nabi, sholat semodel ini wajib diperagi. Karena orang kaya sholat teman-teman itu malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Sholat yang berlebihan itu bahaya bagi agama. Taman tak ceritanya. Kelompok khawarid itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah. Dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Ini itu zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat kitab tentang khawarid adalah dintam Seidina. Ketika Ali perang dengan Mu'awiyah, dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujan. Orang-orang sholat itu risih. Roh Ali ya risih. Dari pemimpin Islam, tokoh, penggabatnya perang, ngerasani wong tukaran. Roh Mu'awiyah ya risih. Dari orang sholat, pemimpin penggabatnya perang, ngerasani. Artinya dia terus merata paling sholat dibanding Ali dibanding apa? Ma'awiyah. Keren dari ini Ali ya genduh, dari ini Ma'awiyah ya apa? Genduh. Dari ini Ali ya kafir, dari ini Ma'awiyah. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Ma'awiyah ya apa? Akhirnya kelompok ini orang-orang sholat yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Ma'awiyah. Malah hasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Ma'awiyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang bergeras Al-Quran. Bergeras Al-Quran, poso, sahajud. Enggak pernah salah. Tapi Nabi, makanya ini harusnya sampai salah faham. Ali dibesani, ada kelompok yang ada merangi. Sa'awiyah iqah matil hujah. Sa'awiyah mendapat penjeluh. Jadi ampun nganti salah faham. Sampai salah faham terokok. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mereka menghadapi bodoh-bodoh orang Islam, bahkan orang Islam sholat. Jadi kita menghadapi orang yang sholat. Saya ingin mengajikan untuk orang-orang yang berjaya. Saya ingin mengajikan untuk orang-orang yang berjaya. Saya ingin satu akhir bulan untuk orang-orang yang berjaya. Tadi malam masih orang-orang yang berjaya. Jadi saya terangkan masalah kawaris. Kenapa kawaris ini menjadi bahaya? Karena kesalahan yang tidak punya perhitungan. Jadi sholat tapi goblok. Saya ingin mengajikan untuk orang-orang yang berjaya. Misalnya tentang perempuan. Perempuan itu gagal fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Orang nakal lalih anak bodoh yang berkata-kata. Iyai lalih kitab yang berkata-kata. Bejabat lalih tugas kewajiban yang berkata-kata. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu diponis. Semuanya serba hitam. Harus dijauhi harus apa. Tapi yang dia tidak menyadari kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika orang sholat menjauhi perempuan. Ini artinya perempuan didekati orang dolin. Dan produksinya mesti produksi orang dolin. Misalnya kalau Mustafa sholat, bodoh yang harus dikata. Orang-orang ini nambah. Anak mau loruh. Artinya mau Mustafa sholat, mau ngelahirin orang sholat loruh. Sementara orang dolin, produksi ke dolin besar-besar. Ini dalam-dalam rabini dalam-dalam anak. Lewat bujuhnya, selingkuhnya, perkosaannya. Berarti produksi dolin jauh lebih cepat. Cepat. Produksi dolin cepat, produksi sholat lambat. Paham ya? Kalau ada orang tidak janggal poligami, itu rapati ulama. Karena soal rawannya lebih bujuh, itu jujur. Tapi rawannya mengait-ngait, aku mau salah. Dalam konsep poligami. Mereka produksi dolin mesti cepat. Jadi orang dolin tidak melingkui orang piro. Paham ya? Hasil selingkuhan di anak. Hasil bujuh, si ngangguh surat nikah di anak. Hasil perkosaan di anak. Produksi dolin yang cepat. Produksi sholat lambat, di anak loruh, serai song yang keimangan. Paham ya? Artinya, andaikan kesalian ini terus main pukul rata menjauhi perempuan. Karena ada fitnah, ada masalah. Toh wong dolin tidak menjauhi perempuan. Maka rakyat perempuan hanya melahirkan produksi. Begitu juga menyangkut harta. Orang kudu ada duwe, ada macam-macam. Yang suka orang dolin. Merkora menghindari harta. Yang soleh kuwiri. Yang dolin juga karyawan wajah. Bisa ngakwe kelompok niklah, kelompok macam-macam. Kelompok senam, yang aneh-aneh. Yang soleh kuwiri. Kok ngakwe kelompok. Ngungri kaya wadw mengkat, menggir. Paham ya? Sehingga kesalahian anti harta punya akibat begini. Nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Yang dolin kompetisi ke penjabat. Akhirnya dibutat di wakil bubati DPR. Sehingga malam lesek. Ketua RTW rapanyu. Paham ya? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan. Yang punya otoritas. Yang punya otoritas dolin kak? Akhirnya pornografi gak kriminal. Semua kesalahan gak kriminal. Yang soleh berlesek dengan RTW rapanyu. Dilek di gunung uswak uang. Gak asap dari moh. Kesalahian kuwari itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat. Maka Nabi Pesaneng Ali. Orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalahan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalahan tapi bikin kekacau. Nah itu khawarif. Kulon berkali-kali itu khawarif. Kenapa seorang rasul yang terhormat. Kenapa seorang rasul yang terhormat oleh Allah subhanahu wa ta'ala disifatir resmi. Bi sorih sil alfad. Dalam teori usul fakir. Kalau sorih itu layak balil mafhum. Harus difahami demikian. Artinya gak mungkin salah. Karena alapannya eksplisit. Napa soh? Soh. Saya gak pernah ngutus seorang rasul. Kecuali punya tradisi. Ya doyan dego. Layak kulunat tamu ya doyan manan. Wayam sunafil aswa. Seneng melaku-melaku dengan pasak. Wayam sunafil aswa maknanya seneng melaku-melaku dengan apa? Ulanu berkali-kali ngaji dengan sarang. Padahal sarang daerahnya basisi pesantren. Saya itu ngomong. Bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan dipakai. Ini terminal. Ini jalan-jalan. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang sholah itu tidak ngakui proses sosial yang bernama transaksi. Itu akan bahaya bagi agama. Ini akan bahaya bagi. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarungan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya. Itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitrotawah ilatif atau rana sanobah. Aleh. Dimana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah keping untuk gedang goreng kudutuku lewat transaksi. Keping untuk gulau ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Nah memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrotawah, senah manusia. Karena mereka risih dengan yang nanya maling, garung, jambret. Coba kalau tidak ada pasar. Orang ingin mendapat sesuatu lewat garung, lewat menjahat dan sebagainya. Maka dunia akan kehasilan. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar. Yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil. Negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawa wa akal lawal biya wa akal romat. Allah sangat menganjurkan yang namanya back transaksi. Itu orang memiliki sesuatu lewat Allah transaksi. Kenapa rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak, nanti agama dikira hanya lurusan iktikaf, lurusan tahajud, lurusan kiyamullah, lurusan pososun. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahlak. Ada sholat, sujud. Nomor dua, ibadah sosial. Dan mu'amalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi. Bukan jalan pintar, nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu yokelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Kalau orang jadi pedagang seperti wali-wali abdal, sementing senang di pasar. Setelah itu saya boleh balik, saya akan menyarankan dengan semua kitab di pasar yang kira-kira murah itu, sekarang merapati ngalit. Mesti merapati ngalit. Liru. Wah, dengan ayatnya sorry kok ditentang. Kecuali ayatnya mahbub loh, Dan yang siun nafil asfak ayatnya ada apa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu enggak bisa. Kalau mahbub mungkin yang mahbub salah, tapi kalau sorry enggak bisa. Sampai enggak cerita ini. Kaji Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan? Bagi jawab tahajud, baposah sunat, nanti ketika ditanya jawabnya. Ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyap kol amal rojul biyadihi. Wa kulibin, mabru. Amal terbaik itu, kue kerja, ngangguh awak mudi. Nomor lurus, semua transaksi yang benar. Bik yang benar. Kalau ngerti ada Bik, buat yang jual beli. Tapi ada transaksi. Sampai enak ngalim tahgim ngerti. Kadus kita mu'in wakaf. Anggir muni kitab beli. Itu maknanya kitab transaksi. Sebab itu dibawahnya nanti ada kirot, ada sirkah, ada salam, ada apa. Karena Bik itu artinya apa? Transaksi. Jadi B, buat yang jual beli, fakot. Tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab kita pakai, kitab amalat dimulai kitab beli. Nanti di bawahnya ada? Ada kordu, ada sirkah, ada kirot. Ada masing-masing. Ini Bik itu maknanya dasarnya. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum. Karena di situ pola sosial sehat. Yaitu orang mendapat sesuatu. Lalu lewat garong, lewat gentur, lewat nyopet. Agamanya tinggal ngakui ini. Bahwa itu juga agama. Nah, ini intinya ngerti. Keliru ini keluar. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi. Yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat. Yaitu agama. Yang benar. Yang benar. Yang benar. Transaksi yaitu agama. Rasul disuruh ngakui. Yang benar. Transaksi secara legal. Yang benar. Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Gak boleh napa kau anak istri juga termasuk. Agama. Ima tatul aga anitorik. Juga termasuk. Agama. Semua kebaikan agama. Kata nabi wakulu makrupen juga agama. Semua kebaikan namanya. Agama. Nah. Orang kuarit mereduksi agama. Hanya dengan kesalian subjektifitas. Misalnya dikne itikapnya mecik. Ada orang merupasar. Orang kok kedunyan. Akhir hati kapan. Paham. Ada orang wajib. Mesti bosan. Ada orang transaksi. Ada orang halun-halun. Ibadah kapan. Meregawiri. Ada orang yang kedung. Kedung. Sehingga nanti agama ini terterabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama. Bahaya apa? Bagi agama. Ada orang kuarit ini dari nabi kan merangi. Karena bahaya. Itu mereduksi agama. Hanya untuk urusan ibadah mah. Mah. Saya punya caratan hadis sukses. Yang diriwayatnya Imam Bozali. Suatu ketika nabi itu jagungan yang tiras masjid. Kalian sahabat-sahabat yang berada di itikap. Ini itu yang ikhya bab fadilatul kasbi. Bab fadilai kerja. Terus orang-orang cantam gagah. Bawa cangkul. Bawa kebun kurma. Bila serang-arang. Bawa kebun padi. Bawa anapari. Terus dari sahabat-sahabat. Yang ini. Itu orang-orang ini. Yang rukain. Masa tahu. Sahabat yang senang haji. Senang sholai-sholai. Halayakunu jeladuhu vila. Wah. Saya akan lebih baik. Nak gagahnya dikak. Kesalahannya dipakai. Tikap. Pak Amin ngurus hidupnya. Dari nabi. Halataku luka. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya. Dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu. Baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Mungkin aku darahani kiai paling sukses ya aku. Mereka tidak tahu kalah. Nak kiai yang senang haji. Sekali yang ngaji sidiq. Ngerasa kalah. Aku senang haji. Kedunyan waj. Nah aku akan buat. Misalnya yang senang haji. Ya haji. Yang pacar. Ya haji. Ya haji. Ya haji. Ya haji. Jadi aku menganggap sukses. Umatku baik-baik saja. Kedunyan waj. Ya haji. Kedunyan waj. Ya haji. Kedunyan waj. Ya haji. Akhirnya dia merasa kalah. Karena dia menganggap sukses. Lepasih. Ya haji. Ya haji. Berpikir salah. Maka dia merasa kalah terus. Perempah. Kalau itu keliru. Jadi orang kajik Nabi. Dia ini yang dipilih. Bila kajik Nabi. Dia punya kajik Nabi. Nyalah. 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 Nah. Kalau itu kan santai. Kalau itu kan santai. Yang ngaji. Kalau biasa. Kalau itu. Kalau itu. Kalau itu. Kemenangan agama. Karena kemenangan agama. Sebetulnya dihalal demikian. Dan itu memang agama. Sama cek di Quran. Di hadis. Semua perilaku sosial. Yang benar. Itu ya bagian dari. Agama. Karena agama adalah. Amar makruf. Nah imungkar semua makruf. Itu makmur. Diperintahkan. Diperintahkan adalah. Bagian dari. Agama. Yang dari kajik Nabi. Akhirnya orang sohabat. Terpelajar. Sudah tahu. Ada yang ikaf. Ya sedang dalam bingkai agama. Agama. Yang saya ngapas. Dijauhan kebun. Sudah sedang dalam bingkai. Agama. Kalau karşik itu. Dia semoga. Ini nabi yang merasa sukses. Yang bareng beliau ini besok. Dari nabi. Yang di pasar. Yang ke dalam dinding. Yang ke dalam sawah. Di tujuan. Di tujuan. Malah nabi ini menang. Yang di sawah. Yang ngapas. 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 Ajarin Nabi. Lohnya raja-raji kan jiwiti uang itu raja-raji. Samar gaweknya tetap ajaran di Nabi. Lohnya campur aduh. Lohnya nabi danir. Lohnya raja-raji nabi. Nabi kan. Nabi kalau ngapik, rohnya kerjaan itu. Nakal itu berapa raja-raji. Faham bagaimana ini? Lohnya mau kebenaran Nuruti Khawarit itu kebenaran yang ada yang ada ngaji, yang ada istiqhosa, yang ada mat. Sebab itu Quran itu hampir berapa persen. 50 persen lebih. Karena mu'amalah ada bagian dari Nabi. Dan semua transaksi itu termasuk Abdul Qafi. Termasuk ibadah terba. Faham. Ini penting kalau atur akun. Mereka saat ini kata nganggung ukuran kesalian tinggi dia. Nganggung ukuran kesalian tinggi dia. Akhirnya banyak masalah. Orang sholah kalau diukur ideal. Biro-biro warah. Sumpah. Mereka orang ngarah jadi orang sholah teman-teman. Sumpah. Jadi sholah dengan teman-teman. Tapi orang-orang berwarga langsung. Maksudnya orang-orang paham. Kalau orang-orang yang sering berpikir. Bisa sunnah nabi. Tapi sunnah nabi, Bisa sunnah nabi juga sering menunjukkan. Bisa sunnah nabi juga menunjukkan. Bisa sunnah nabi. Bisa sunnah nabi. Kadang-kadang meninggal sunnah. Tapi sunnah nabi. Aku pilih si nginggali kok. Paham gak? Loh. Karena kalau ulama ngelakoni terus nanti dikira wajib. Itu bahaya bagi agama. Paham gak? Loh ulama itu dua kelebihan nabi. Dia ini dua. Dia ini dua. Kalau untuk niru nabi komplit. Ya niru ngelakoni. Ini ya niru ini? Tinggal. Paham gak? Loh kata siapa ninggal di sebagian sunnah nabi. Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarit. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama. Suatu yang sunnah dikira wajib. Ngomong-ngomong kaji nabi duha terus. Kaji nabi tahajud terus. Kobliyah bakziah terus. Bahaya. Ngomong-ngomong kaji nabi duha terus. Maghrib ke sana rarangah. Padahal ya sunnah cuma orang muad. Gada. Terlalu antaranya maghrib. Ishak nabi sholat. Nabi sholat. Disebut sholat aww. Wajib. Tapi itu semua dilakukan nabi. Hanya sering melakukan. Juga sering meninggalkan. Ngomong-ngomong nabi ngelakoni terus. Pasti dikira wajib. Ngomong-ngomong santri santri. Jangan kira orang kayak saya. Nggak melakukan sunnah nabi. Bisa melakukan sunnah nabi. Cuma diperhitungan. Nilai segampang. Itu coba yang aku diperhitungan. Jadi mila segala. Senggap. Paham ya. Bisa kaya koncak pulau latihan ngiyai. Kutbah Idul Fitri yang kek. Kutbah Idul Fitri. Kecangkemban cerita. Manso maromadon. Sumat bausitan minisawal. Fakaan namasobat. Dihara nabi. Gula. Pokoknya sampai anak poso romadon. Terus poso nemdino sanging sawal. Mpun podokari poso setah. Senang nafadilai. Barang tamun di tanggal itu. Tenggal bapak dosoan. Duh poso. Kaya ini mau makan rokaran. Sisa mati. Mungkau-mungkau didar. Kula poso anut jenengan. Malah jiran rap poso. Orang gaduh banget. Niku pas awal akhir. Semangat kula. Wah. Nyarokus. Nyainak semangatnya jerit. Bener jenengan rato ngopong sunat-sunat. Dihara nangkau nirang ketor. Nih. 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 Jadi kesalahan-kesalahan yang over itu akan bahaya bagi anda. Ya akan bahaya bagi anda. Karena agama nanti kayak. Kayak apa ya. Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampai nomor 6 ada Qur'an. Terus bergerak Qur'an dalam maghrib misalnya. Wah anaknya wangis. Tidak mengurusi. Tidak mengurusi. Alasam. Uang lagi bergerak Qur'an nomor 6 ada anak-anak yang serah urusanku. Berarti saya demi Qur'an tapi melukai hukum sosial. Sementara Qur'an yang kamu baca. Yang kamu baca itu artinya. Aksinu inna Allah yuk hikbul. Mesti ingin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang. Maka ini saya dinali ngumamuk ketika mau keluarin bergerak Qur'an. Tan bilos yang benerah gilam tetap mau ke Qur'an. Qur'an itu tidak bisa ngomong-ngom. Ini sebenarnya nolak. Maksudnya nolak terkekat kuatir. Fahdorah babiyah kihihakadzah. Ini saya tegak dari wajah. Fahdorah babiyah kihihakadzah alal mushaf. Mushafnya dikubuhin di sini. Lainya kur'an jilak wajah. Itu mengangkat saya nolak wajah. Wah iya kan lucu dong. Misalnya sampai dari Qur'an anak-anak yang lain. Perkara juga susu. Terus saya mau nolak karena nomor 3 ada Qur'an. Nomor lorok ada anak. Kalau orang soleh sohdel-sohari tidak ada. Cara berpikir tidak ada. Kalau saat saya nolak anak-anak. Ya saya nolak anak-anak. Kalau saya nolak anak-anak. Ya perintahnya. Kor'an. Ngapain ibu itu atas nama perintahnya. Kalau kamu tidak perlu lepas dari Qur'an. Saat nolak. Anak. Mau nolak anak-anak. Yang nolak. Misalnya saya nolak dari Qur'an. Ada orang tamu. Misalnya Mushafah. Assalamualaikum. Saya berpikir di Qur'an. Yang mengakui Qur'an. Yang jari Qur'an. Yang jari Qur'an. Yang jari Qur'an. Yang jari Qur'an. Itu kan. Paham. Paham. Yang jari Qur'an. Orang kok. Kalau saya nolak dari Qur'an. Saya nolak dari makhluk. Nomor 3. Yang jari Qur'an. Nah kesalahan itu. Ini menolak. Paham. Paham. Bahaya kesalahan itu. Apa? Ini Abdul Qasim al-Junaidi. Termasuk tokoh-tokoh paling diikuti. Ini Abdul Qasim al-Junaidi. Dia punya tradisi. Pasau terus. Saya pun pun. Pasau. Terkenali. Dia punya santrini sering nolak. Ini aku makan. Tidak kok. Ini. Kita kok. Kurungu pulau. Jadikan poso terus. Tapi jumlah. Tidak. Aku makan. Bacuri. Tidak. 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 Tapi perasaan ini. Ini tetap poso. Karena batalnya poso. Orang krono nuruti nafsu. Krono permataan. Pertamanya mulai. Tetap biasa. Isi terus. Orang sekadar batal. Rokokan terus. Sekadar berapa. Menisah. Rokokan terus. Orang-orang. Maksud. Ya sekadar. Paham kan? Loh kok. Oh. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan. Bingkai kebaik. Kebaik. Maksud. Di misal. Kediris Qur'an. Digagua anak-anak. Anak berurusia kebaikan. Lalu ketika ada Nabi. Kau enak sholat jadi imam. Sang cepet. Perhitungannya Nabi. Maksud. 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 Kepanti. Maksud. 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 Solat isuillah Ramassalah. Orang-orang dia jadi. Orang-orangnya jadual. Orang-orangnya jadual. Tapi orang yang dia anak cilik ini. Ibu-ibu yang mahmung gue buat anak cilik ini. Maksud. 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 Jadi tidak bisa. Sebab anak saya. Tidak bisa. Kamu sepihak begitu dari Nabi. Tidak boleh. Solat dituju standar dengan mempertimbangkan wassalat. Dan Nabi ketika solat. kalau kamu cacilik nangis dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah jamaah itu khutfafah sholata nabi mempercepat sholat jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak gak bisa kamu katakan, berarti nabi nyalah sholat disiak cacilik lu perintah sholat noniku ya perintahnya Allah, saya ingin rumah cacilik ya perintahnya Allah berarti nabi gak ada masalah ketika sholat ya tadi fi amrillah, ketika sekarang ngerut cacilik juga fi amrillah jika agama selalu menang terus kiai, kalau ngulang, ngerasa menang terus terus gak ngerasa menang lalu ini pacar itu, kita anggap melakukan sunnah lalu ini termina, kita anggap melakukan perintahnya jadi kernet, jadi super kita anggap melakukan perintahnya karena itu sedang dalam tolaku halal kalau itu gak ada kenangan kalian bapak, bapak itu termasuk kiai yang rempang, haris maju, mengapal quran dihormati, itu paling senang kalau di dalam sarapan di dalam, kalau di dalam, itu di dalam kalau di dalam, itu di dalam, itu di dalam di dalam, itu di dalam bapak, itu kalau di dalam, itu di dalam alasannya, apa? gak ngerti, apa? jadi misteri, apa? apa di dalam, itu cerita? dan beliau cerita sambil berkaca-kaca terutama dari warung-warung yang orangnya itu di dalam, itu dia melakukan perlawanan terhadap yang namanya di dalam, itu yang mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi dia inginnya berdagang secara normal, itu artinya tidak perlu jadi setiap orang yang buka toko, buka warung artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjahat karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan Nur dan itu sangat menolong agama, sangat menolong jadi orang yang ibadah, orang yang juga warung, menunggu warung, menunggu toko karena itu artinya melawan maling, melawan sistem-sistem, cara-cara padahal kita tahu ciri utama agama adalah Tarkul Kharam ciri utama agama, kalau anda berkata, Fihlul Wajib, bawa sholat nomor dua Tarkul Kharam dan Tarkul Kharam dalam matahala resmi, tentu implementasinya dimujudkan lewat duwe warung, duwe toko, paham ini? lewat menerima jarum barang, menderita seperti itu terus mencari piring Jepang itu orang, orang nilai piring Jepang, nilai perlawanan terhadap orang yang belum nyopet paham, rakyat-rakyat potongan nyopet enggak usus, terus mergawe akhirnya dia nyopet lah anak-anak mergawe dianggap perlawanan sangka tabiat buruk, nyopet, maling dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari mulai itu diberikan orang-orang kemalah kefatwa kemarung buatmu ru'ah itu secara bapak paling gak berkenan anak-anak itu puas, wengkar banget anak-anak itu anak-anak itu puas, wengkar anak-anak itu puas, wengkar, masuk anak-anak itu puas, itu puas, sd.tk kira-kira itu rapat itu tapi itu puas, paham, jajan, negara itu itu puas, itu puas, puas, puas jadi puas, puas, kalau di panggap, kalau di tuku, orang lain ya ada, orang lain, orang lain, orang lain karena bagi saya, ada seorang tua jadat tua, mergawe di sd.tk itu luar biasa, karena dia dalam bingkai tolabul halal dalam tolabul halal itu ibadah paling tidak bunuh maling, bunuh mental copet dan dia juga bunuh mental somber dua, orang disedekai langsung kadang tersinggung, tapi kalau lewat transaksi kan terhormat, karena ketanya lewat transaksi, daripada disedekai langsung saya, terhormat kalau lewat kalau tidak, kalau tidak, kalau kalian buka, kalau tidak, anak kurablanja malah isrob, isrob itu hitam pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka misalnya di isrob, misalnya di sekolah-sekolah, orang-orang dianggap mengalim kaliber, itu harus ada duit saya ketawa, ada duit saya ketawa ada duit saya ketawa, ada duit saya ketawa justru saya isrob ketika uang seribu tidak saya lepas artinya kalau uang seribu saya tidak saya lepas, kan aku tidak menyimpan duit saya ketawa kalau pengeran berlebihan, aku menyimpan duit apa? saya ketawa nah ini, orang-orang tidak memahami rumah saya isrob jadwal itu isrob nah, cara pengirian melihat saya yang kaya raya, kalau duit saya ketawa saya ketawa, saya ketawa, saya ketawa saya ketawa, saya ketawa mulai, saya ketawa, saya ketawa yang dikritik isrob malah dari segi ikhtikar dan kandunyim ini, Pak iya, kaya pulau kan mesti didik satu sewa, saya ketawa tak lepas rong ewa, anakku jadankan bagi ibu-ibu jadankan, beruntung untuk duit rong ewa sangat berarti sementara duit satu sewa bagi saya tak simpen ake-ake, aku isrob mereka beras yaitu, gula yaitu 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 tukatuk ujajan, kok is ya, Bapak, yang kecelokia yang nyimpen duit aku, aku isrob paham ya mulai ini, ngerajaran ini, nabi, mesti tentang tasarruf mergokkan, kandunyim, penuh masalah masalah paham ya jadi isrob, orangnya duit rong ewa, justru nabuk simpen, kenapa? isrob mergok simpen, kakek, ada nabuk butohnya, kok bau simp saya gitu, saya butoh gak duit rong ewa, saya kira-kira ini kok rukun mesti rukun, rong ewa saya artinya kalo dilepas gak punya akibat papa sudah gak punya akibat papa, akibatnya positif bagi si janda ini, sementara bau simpen gak diakibat juga rong ewa kenyimpen rong juta oleh diakibat juga, nah rong ewa kan rong ewa bau simpen rong ewa bau simpen rong ewa, ini bau lepas man berarti saat disimpen itu yang jenis isrob mulai ini koran yang sering dikritik masalah kandunyimpen ikhtikar pahami itu yang sering masalah adalah sebetulnya malah jadi misalnya kue di wong suga di kelambi 20 pasang terus ngekei wong kere loro dari bujum pak esrob, kue ke loro lu kue di sepuluh, kue esrob justru kue ke loro, lu malah gak esrob pahami kok malah gak ke loro, biarani esrob, untuk ngecelek itu cara berpikir juale pahami 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 jadi berpikir wala itu serifu yang kena hitam itu saya, kita kita ya tetap jajan ya kotak-kotak ya akhirnya anak-anak itu paham oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah paham ya terus ini benar-benar ngerti kesalian model khawarit itu bahaya mereka gak dipikir nah terus kan jadi nabi ngerti kan wong suga khawarit itu diperang bahwa zaman seizinal ini kalau eleng peristiwa di indonesia zaman DITI ini dulu kan difonis NO paham gak misalnya DITI difonis NO NO bersama negara menumpas DITI itu aku katakan juru-juru gunung Pas Mocoyasin tentara Islam itu bingung diberuntung Pas Mocoyasin pas Mocoyasin jadi kalau kita menangi ulama-ulama pernah padi saya kalian berkali dari pasukan yang ini diberuntung itu yang mau ceritaku aku gak bingung itu diutus KIAI dan merahnya woi tak buru-buru ini juru-juru gunung pas Mocoyasin pas Mocoyasin diberuntung diberuntung karena ini patwa buku pertama yang dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus NO sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman DITI DITI NALI tidak terjadi kelompok ini anak-anak yang dibuang bojohnya kelangkengan yang dibuang karena ini alatannya lagi mau cokor dari si DITI NALI koran ini koran ini koran ini sudah bisa ngomong ini bisa ngomong itu kakwati ulama yang marisi nanti kakwati si DITI NALI paham nah sebetulnya kemenangan koran kemenangan islam kemenangan agama anak-anak yang dibuang ini adalah kakwati ulama ayat fitratawahillati fatararnasa'aleha dhalikat dinul qayyim faakim wajahkalid dinil qayyim termasuk ciri utama ciri ulama fitratawahillati fatararnasa'aleha lathabidi lalikol itu disebut koran lalikat dinul qayyim termasuk fitrat manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi bandar narkobai orang harus bajingan uang bandar narkobai bajingan transaksi orang kok saling garong padahal antar bandar antar bandar itu pengen untuk narkobai itu lewat narkobai koran liwat saling garong padahal duit kok garongan itu lucu tapi pas pengen transaksi sabu-sabu lewat narkobai koran garong wajah garong wajahkan cancana sebenarnya dia tiga sesama garong tidak perlu menggarong padahal di tiga transaksi itu pun narkobai kok duit itu lucu malah ini orang ketika ketika fitrah manusia sudah demikian orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi beli daging kamping transaksi agama ini tinggal menganggap yaitu agama walikat binul kalau begitu kita sedang sholat sedang beragama yang sedang transaksi secara saks ya juga sedang beragama malah ini ketika ganja nabi dari agama ini kalau nabi yang ditonton gampang-gampang kalau ini alas kalau kayu di pasar kalau anak bojo ya agama ya agama terus sampai nabi ngintikan hal yang sifatnya biologis bahkan bagian dari agama sahabat tanya masak ngumpuli bojo untuk ganjaran ya rasulullah s.a.w. s.a.w. wang ngumpuli bojo ini bagian dari agama karena dengan demikian kalau mau ngumpuli bojo ini kaperak prostitusi tutup nak nguna ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi itu ya ke ya soal bojo ini kumpuli mau ngumpuli mau ngumpuli apa itu bojo ini malah menyumbang kriminalitas malah ini kasih nabi ngintikan bojo dicara gelap jadi nabi silahkan hati mereka itu menyumbang kriminalitas nabi ngamuk tenang tapi ngomong sekuler orang paham jadi ngelagar asasi manusia ya repot goblok ketemu goblok ini filosofinya begitu bojo kumpuli itu artinya perlawanan pasti agar mengikuti kaya itu kaya abang paham dan itu menolong agak mulai sekali gojo niragel nabi ngamuk rabar pengalangnya bahaya tenang malah diamati secara sosial bagaimana mau uang belajar gak cukup aku mau kembali aku mau tidak berhitungkan urusan tidak berhitung kamu kan berhitung terus mengingat apa itu tidak berhitung ibadah apakah kalian mengatakan antara intellectual islam itu mereka mengatakan apa itu manusia banyak santri tidak berhitung tidak berhitung oh menastaukannya orang filosofi nabi ini orang orang mana ini, paham? saat nabi ngerti kan ngumpuli bojo ibadah, ngumpuli bojo agama kita harus paham spirit itu apa? filosofinya kenapa nabi-nabi sering ke pasar apa filosofinya itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal kalau pulau mulai di Yogyakarta nanti-nanti ke pasar setiap hari pertama kalau ngerti kan di ruang, kita sudah tahu ke ulama di pasar aneh, kalau biasa ngerti-ngerti kan, dari pasar di ruang, apa? saya ngerti-ngerti aneh gue apa sakit? orang goblok, orang ngalim ya aneh apa dia? se aneh-aneh gue ngalim di pasar aneh gue, orang goblok itu aneh itu aneh-aneh karena kadang orang goblok goblok itu bener hati-ne bener itu orang yang janggal itu kan rapesih lebih pintar tiba-tiba goblok berarti orang goblok ngerti-ngerti nyeal kenapa? apa? orang goblok tapi kadang ini ini aku pinter ya semenengah menirah roger malah ini malah aneh orang goblok kalau nyeal mesti ini nyeal nyeal goblok aku goblok pintar tapi bedo malah apa ini awalnya orang aku ya orang goblok yang goblok ini terus semua aku yang orang ngalim sampai aku level ya enak orang tarah ini anak jadi orang ngalim orang yang ngalim aku ya aku bodoh jari ini ngalim aku kok nyeal aku makanya saya tuh melawan itu tradisi murah itu harus kita lawan karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan dia masalah murah ayatnya sorry kecuali gak sorry mungkin saya salah ayatnya itu sorry artinya gak bisa dibahami selain itu gelem-ragelem wayam sunafid aswak terjemahnya melakuk-melakuk ini pasal kecuali ayatnya gak sorry misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mukham cara bahasa yang kayak ambigu lapat-lapat yang terjemahnya gak jelas gak jelas ngelapatnya sorry terjemahnya jelas maknanya jelas dan filosofi agamanya juga jelas karena agama dibagi dua yaitu ibadah makhluk kayak sholat dan ibadah mu'amalat kayak tenang ketika ada orang di pasar artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah dan itu bagian dari agam dan harus kita dukung maknanya jelas dari gaji nabi ketika sohabat ngomentari yang mau kerja tadi gue ya gagal yang ada di goitika orang-orang di gogol dari nabi halat aku lukadali dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama mencari kanab juga nah kalau saya ingin menang naruhan menang video menang jadi ngaji ya sedang beragama yang transaksi ya sedang beragama jadi yang nunggu ini sedang-sendam sedang beragama karena mencari halal adalah bagian dari far nah kenapa orang-orang 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 dari Ibn Umar itu makhluk paling orang soleh tapi karena solehnya bahaya bagi kehidupan paham, sholah atau ibahaya bagi nah ini yang dimaksud kanji nabi, dua moco koran tapi koran ratuk gulune berarti benar-benar ratuk gulune moco koran tapi koran ratuk gulune berarti benar-benar ratuk gulune padahal jelas-jelas koran pula singhendikan wa ahsinu intawai subul muhsinin falah ketakamal akobah wama adro kamal akobah faku rokobah aw it'amun fiyawmin li masyuk ciri utama agama tetap it'am yang keimangan faku rokobah merdeka anubu budak nanti masalah kaparok kesalahan juga gitu fakasparobu it'amu asyaroti masakin wong nasalah melanggar sumpah wajib yang keimangan sepulah wong miskin nasalah yakin ratuk gulune sepulah tapi sifdinan apa miskinan lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang Suharif hanya karena ngelakoni baga ma sepulah makanya saya dinali terus buka koran dijuwati waris dijuwak lu koran dijuwati waris dijuwati sepulah ngomong aku yang terang maksudnya ya ahli lah ya koran dijuwati kalau kamu pasti paham ya melalui sani kini kita juga senang misalnya romantan muntun garus koran kita senang muntun apa-apa kita senang tapi ulama tetap harus menjaga kesetabilan sampai ulama katut-katut munis buka koran melok jarusan celek buka koran melok istiqosan mau ngelek jangan sampai ulama melok-melok misalnya misalnya desa mau di istiqosan ya ulama itu kadang melok saya menunjukkan anak iku sunnah ya kadang melok ibadah istiqosan itu melok terus kriminal paham ya yang penting konstitusi agama tetap nak sunnah tutup tetap sunnah ben untuk menjaga variasi kebaikan tidak ter apa sentralisasi disini disitu bahwa pebenaran tidak hanya tersentralisasi disitu saya sudah bisa menikmati penuh guna sampai paham ngambil guna guna gaya guna 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 supaya apa saya menjaga tradisi yang sedang tidak bergerak sampai dicap terus masalah kasihan murah meskipun yang terang saya lihat tapi yang resah Jangan sampai ada kriteria baru Mereka melakukan sholat Kesuali dari titik al-subuh Saya bisa oke kamu ponis Ini titik al-subuh Kenapa ponis Nabi itu orang suka mendukar Mereka meninggal sunat Kenapa di ponis Itu bahaya Kalau konstitusi agama Tapi aku duk ramat Orang keramat Itu lagi biasa Tapi kalau ikhlasarnya Ya tidak punya kepentingan apa-apa Kecuali menjaga konstitusi agama Tidak menunjukkan Tidak menunjukkan Tidak menunjukkan Saya akan melakukan 2005 Saya akan melakukan sholat Takhiat majid itu Tidak seperti orang lain Tidak seperti orang lain Tidak ada yang mengusirkan Saya akan melakukan sholat Saya akan melakukan sholat Aku mulai subuh Melangkuran ibadah Dina-dina ini mengurus sawah sapi Bangku ini seminggu pisan Tidak sholat Takhiat majid buangku Aku ibadah Mulai sampai turun menang Ibadah seminggu pisan Bangku ini tidak sholat Takhiat Tidak Kita jangan sama-sama Sama Kau harus sampai kita Jadi kaum Apa? Kau Sampai Kau gagal 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 Hanya kan agak ngelakon Kau gagal Kau gagal Tidak ada yang di Indonesia Terkenal Tidak ada yang gagal Mungkin Kau gagal Sekali orang Diciri Kau gagal Berhubung Kau gagal Kau gagal Akhirnya gagal Kau gagal Tidak ada yang terserah Sekali Kau gagal 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 butuhnya hal ini lho ngomong-ngomong sokuat ngulai rapotongan kaya senang makan Hai cuma naraposa jauh terus kedung sangang rongkiring teg Hai tonton-tonton mari ngerjain sebabnya raporto lagi raporti dian makan ngurah ini raporto kan raitunya diaman oh coklat raporto yang mau bener abung kasi maljul di mana tamu dian raporto ikhormat berikutnya biasa raporto menek orang kok bebes kadung batal war 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 kaskak kakak 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 ini penting kalau terangkan, jadi kaum kuarit itu soleh tapi bapak bencana dari Ibn Umar dianggap makhluk terjuru nah ini yang perlu terangkan wako la innawum intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'alu ha'alal muminin ini kita tegang maling orang-orang kuarit ketika ada lafad yang mesti nazarat alal kafirin di terapna alal mu ini ruang nanti ngaji nanti yang ingin ketemu pengiraan selamat ini sensitif kita orangislaman rosa orangislam dengan pakar-pakar rosa orangislam dengan saksusi rosa orangislam dengan ulama, yang waras ulama waras, diri utama ini jadikan bukan ke kitab orang mencari kitab harus di tauadu yang paling tauadu lah, jadikan ke kitab, bisa tauadu aku sama kita, artinya tauadu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya saya pakai riwayat yang sokisah ilah rosuh karena anak-anak kita tidak percaya pada pendapatan saya tidak berbicara sepanir akaruan saya tidak berbicara pada pendapatan agama ini berbahaya agama Islam saya berkaji Nabi Muhammad saya tidak berbicara Islam berdasar hadisnya Nabi berdasar pendapatan saya tidak berbicara ini yang perlu di rumah orang kuarit itu tapi diknewra asbabin nuzul misalnya tidak ternyata Ali dengan Mu'awiyah itu sudah perang karena sudah perang berarti sudah saling bunuh kalau sudah saling bunuh kalau sudah saling bunuh dari orang kuarit dari Mu'awiyah dari ayat jadi keyakinan dari Mu'awiyah dari Mu'awiyah diknewra dari Mu'awiyah dari Mu'awiyah dari Mu'minan termasuk pembunuh orang Mu'min memang bunuh orang Mu'min ini sudah sangat jelas tapi ayat itu diknewra itu juga merisik orang kafir yang penggawaannya mati ini orang Mu'min ya repot kalau kamu kamu mau ayat itu berjalan sesuai yang dipahami berarti orang yang perang saudara itu benar yang bernakai ini bisa aku maksudnya pengiran dia kata Allah dia tidak menghendikan mata ini orang mu'min itu membunuh selawasan kalau tidak begitu orang tahu mata ini mu'min tidak merahkan selawasan tapi pengiran ayat ayat Quran terimakasih ayat dikutuk nah maka dia gingung kalau dia bawa seayat saya maka aku telah menghendikan pengiran yang menghendikan kamu orang sinta yang tak sepura saya pengiran yang tidak memperlakukan masalah berapa tinggal lakukan pasal menurutkan misalnya diuso misalnya tapi nabi misalnya yang ingat itu 했 nya baca уска pasal mana yang dipakai karena pasal sindriko mangkola leilwa daqol aljana ya wainzana 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 pasal sindriko laesnizani kinajib wawamu'min walaesriku tarik kina srik wawam rokok sampai ngertakok iya iya artinya yang mau nah terus dia kekuangnya ngomong pengeheran acara ini berarti kira-kira pengeheran acara hubungan berpengheran rarok api nebak kersane pengeheran kue caranya hubungan berpengheran rarok api nebak kersane pengeheran mengaku singroh caranya hubungan rapi nebak paham bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolakwila ayatina zelat sil kufar faja aluha alal mu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu mulanya kula dalam hal ini anti wahabi dalam hal ini kula itu rapati seneng jarak hubungan meskipun meyakini sunat tapi nak darani kafirin mesti kriminal wahabi darani sirik mesti kriminal bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara sing diwocok penawar sirik ya itu lelah-lelah itu sama lu paling ke paling buat mesti ini wong zara kubur singgah caketik menilai wong mw aja dihukumisi sirik ya hukumi wong agr taupun wong persat wajah hukumin apa enggak mungkin kan tonis sirik itu tetep alal ku karena dulu orang-orang kafir nyembah berorolata uzak nyembah kuburan lalu ini orang Islam merangkara nyembah kuburan, itu dia penawar sirik bagaimana orang diponis sirik, sementara yang dilapat kalimat itu tahu tahu ke, gue wahhabi ya mikir yang dilapat kalimat itu tahu ke, kok dilakukan ini sirik itu jadi itu banyak ayat-ayat yang nazarat di aplikasi, diterap itu juga makna istrop tadi, saya ingin istrop kita ingin istrop, kita ingin istrop kita di toko, orang-orang belah-belah 10 tahun, jadi saya senang jadi saya es tidak bisa ngomong istrop paham ya orang kiai, biswani santri mularat, saya gulau 5 kilo jadi kiai ini lomo, jadi saya bengok-bengok waduh, mantep dunia aku mau kecuali kiai aku mau kecuali kiai aku mau kecuali santri mularat, saya ingin istrop coba aku lomo, sampai keliru dia ini seneng aja, coba ini gulau 5 kilo aku mau kecuali kiai bengok aku mau kecuali kiai nah jadi, saya ingin Compos dia ingin istrop am ilmu, sampai dilengkuk itu nada obviously ona mereka santri kan tidak sampaiThat aku bisa kiasnya makanya losing karena saya tidak kenal jangan empat 2 toko lihat di puluhan lanch baik itu aku jangan membahas sangri itu karena kiai itu ini agak seringin kaya ini orang ragu mau kaya ini orang ragu mau kaya ini orang ragu mau kaya nomba nomba orang mikir asal usulnya pokoknya aku lalu tidak tidur gaji nabi gaji nabi gak nomba uang goni mah langsung tinta jadi ini orang orang aneh nombosal itu tapi aku juga langsung teh, dari orang ru orang ruwet kalau orang aneh nomba uang goni mah nomba uang goni mah padahal sampai takbir kalau orang amanat harus segera diselesaikan diselesaikan, nanti disimpan di pribadi aku rauh lagi agak-agak, mari nomba isram, mari nomba lah tiang-tiang keluar secara berpikir karena dia meyakini surikul ayat wa mayakutul mu'minam muta amin dan Ali sudah pembunuh karena perang Muawiyah juga sudah dia agak pembunuh dia gak sadar mau nomba uang mu'min pembunuh ini bagian dari krimi krimi ini kalau aku mau nomba uang di kuburan kafir apa krimi ini? orang dawe nabi, orang yang nyeluk dulu di kafir orang siapa, siapa, tiang-tiang sia, siapa, benar tidak tepak bahwa yang ngomong dia ngomong dia ngomong jadi 50-50 jadi tuduh-tuduhannya orang islam 50-50 tidak tepak bahwa kami terkiburan kafir tidak tepak, dia ngomong dia ngomong pilihannya mau ikut jadi ngomong kafir, apa yang dihubung monte dari sini aku ngomong ada sini orang itu karena ngomong tidak tepak, aku kena ke hati kodash, tidak tepak, aku ke anak kedua kosa di sini기 saperim lah orang tua orang orang isap enggak musik ya ini orang islam orang isap kesalahan-kesalahan apa itu bahaya sekali karena itu laku ilahayatin nazalat pilkufar pak jaluhu halal lanawa mayakulmu minamu tuamitan kok berlakukan secara umum itu kriminal, semua khalifah, pemimpin islam itu kriminal, semua TNI itu kriminal tidak banyak itu kriminal, perang negara islam mesti saling bunuh perang di iraq ini kalau kurdhi, kelompoknya saja mereka ada islam misalnya orang termasuk golongan, orang yang menengah-menengah menolong bina dia menengahnya tahunan, nanti mau terlambat, pahamnya, pahamnya, pahamnya saya pergi untuk sms ke arena, saya akan doakan, saya akan doakan semuanya baik-baik saya akan doakan semuanya baik-baik, saya akan doakan kompetisi ini orang yang saya kenal saya akan doakan semua, saya akan doakan semuanya baik-baik saja, saya akan doakan semuanya seperti ini saya akan doakan semuanya Bye-bye kalau ini adaffer yang dikasih dikasih, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa masjab itu Sambian kopi, jadikan dokumen, itu bahaya sekali kalau ada ayat Nazarat Alal Sufar kalau di Quran itu ayat rata-rata dulu ya alal kufar orang yang dikritik itu dulu orang kafir kecuali jelas-jelas ya Allah tidak aman sudah bisa begitu orang yang dikatakan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya orang nabi itu dikutak-kutak kita dikutak sohaban ya Rasulullah kenapa dengan kutak ceria aku itu dikutak sampai rahmatnya pengera sampai orang pembunuh sampai mati ini ini suarga orang lorunan jadi jagungan jadi misalnya contoh yang nyata waksib ya Hamzah Hamzah dikmatikan secara sahih dibunuh secara sahih tentu Syait Hamzah filjan filjan gak manis ngopi-hapi ini suarga Syait Hamzah santai ini suarga waksibarmatani Hamzah tobat terus dia sebagai panglima Islam matani muslimah al-qadab gajaran ini filjan jadi waksib ya Hamzah tidak ngopi ini suarga bareng luweng contoh waksib ya Hamzah orang itu melebu wama yaktul mu'minah muta'amizan bajajah zauh jahannamu apa? karena pasal yang dikoran adanya ayat itu juga ada ayat waman tabah paham ya? tinggal nanti dijerat pasal berapa paham ya? paham ya? paham ya? maka saya ngomongin itu masalahnya ini apa ayat itu koran telung puluh itu koran telung puluh itu koran telung puluh itu masih sama ini aku nggak ngopi polisi sama orang itu pasal orang Tuhan hahaha koran telung puluh itu pasalnya apa? padahal tau apa? 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 pasal enak hahaha masih laporan masalah malah ada pasal pencemaran apa? aku pernah pusing hahaha ini pasal lagi apa? paham ya? tapi ya ini artinya aku ingin mengahami Quran aku bisa sadar orang itu kepolisian yang ada yang ada ulama apa? artinya kan tidak semua yang terjadi katilul mu'min tidak semua pembunuh merubuh pasal wabah yaksul mu'mina muthamidhan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia merubuh pasal yang mantabah paham ya? paham ya kalau maksud ini? sama orang jinah itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezinah yang sudah merubuh pasal mantabah gitu misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian nah polisi sudah baik hati dianggap saksi harus dilindungi nah nggak berbaik hati pencemaran nampak baik tapi pencemaran kan ke polisi masalahnya kan tetap masih benar artinya sampai nggak usah khawatir nggak usah melak nebak-nebak itu ya nggak usah melak nebak nggak jadi kewarit nggak jadi apa? kewarit yang enak tidak bentuk masdar yang dikani ulama yang enak bentuk masdar bentuk kata kerja kata sifat misalkan saya orang yang sama punya status B oke, bodoh, seperti orangnya tahlilannya itu, sejujurnya repot ya, biasa tahlilan, sejujurnya maka tidak tahlilan, sejujurnya jadi kita juga gede-gede dengan niklaman repot ya, ben, kalau tidak terserah ini dari kitab-kitab disek, wa mayamut, walam yatub minzam fihi, hafamruhu, mufawadun orang mati orang yang sumpah ada pengera sebab ini benar sampai mengerti dalam kehidupan nyata polisi bisa bisa padahal polisi itu bisa salah bisa benar tapi institusinya tentu kita butuhkan institusi kepolisian apalagi Allah ya terserah mengenakan pasal berapa ada pengera kalau yang rapna itu tidak yang rapna itu benar kalau benar-benar kalau aku beruhin ini terserah pengiran kayaknya ini kena pasal ngaji atau pasal meninggal anaknya paham paham misalnya orang-orang aku tidak sering seorang kiai kena pasal senang ulama atau kena pasal menghindar istri kena pengiran paham orang-orang yang rapna ngomak senang itu wan kiai ini kiai bangsa ini senang kiai sebulan orang nganggur menghindari istri langgur terkena pengiran kena pasal senang kiai ayo bapak tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh